Kita ke persoalan lain, Wakil Direktur Narkoba Polda Kalimantan Barat AKBP Hartono tertangkap tangan membawa sabu seberat lebih dari 3 gram di Terminal Kedatangan Bandar Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Atas perbuatannya, jabatannya kini telah dicopot dan terancam diberhentikan dari institusi kepolisian Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjan Polisi Muhammad Iqbal membenarkan atas penangkapan wadir narkoba Kalimantan Barat AKBP Hartono oleh anggota profesi dan pengamanan Polri Sabtu 28 Juli yang lalu selain dicopot dari jabatannya untuk pelanggaran kode etik saat ini masih diproses oleh Propan Polri sementara kasus pidangannya diserahkan kepada penyidik Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Selama proses pemeriksaan berlangsung AKBP Hartono dimutasikan menjadi pamen di pelayanan markas besar Polri. Selain itu, Oknum anggota Polri Polda Kalimantan Barat yang berinisial H ya kita sudah lakukan mekanisme yang ada di Polri yang bersangkutan langsung diamankan di Divisi Propam Mabes Polri saat ini sejak kemarin dan saat ini sudah dilakukan pemeriksaan sero maraton dan kemarin juga langsung dicopot ya langsung dicopot dari tugas dan tanggung jawab setelah jabatannya di Polda Kalbar selaku wadir resesen narkoba Polda Kalimantan Barat